Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pada pertemuan kali ini saya akan membagi video Bagaimana cara meng-input dokumen transaksi retur penjualan maupun retur pembelian Dimana untuk retur penjualan dan retur pembelian di dalam dokumen transaksi Itu akan dibuktikan dengan bukti transaksi yang namanya nota kredit Baiklah langsung saja kita masuk ke transaksi Disini saya masih menggunakan latihan dengan dokumen transaksi PT Permata Bunda Baiklah langsung saja disini pada latihan dengan PT Permata Bunda Di dokumen transaksi nomor 8 disini ada nota kredit dengan kop perusahaan PT Permata Bunda Dimana PT Permata Bunda ini adalah perusahaan kita Artinya jika ada nota kredit dengan perusahaan sendiri atau kopnya perusahaan sendiri Ini berarti adalah retur penjualan Nah retur penjualan tanggal 7 ini adalah pengembalian barang dari transaksi tanggal 6 Di sini ada faktur atas nama toko elektro jaya Dimana kita berjual kepada toko elektro jaya Kemudian di tanggal 7 nya ada pengembalian barang kepada kita Sejumlah 2 unit Sejumlah 2 unit untuk portet dan 1 unit untuk satelit Bagaimana mencatat dokumen transaksi nota kredit ini ke dalam mayok Yang pertama adalah karena ini retur penjualan berarti kita masuk ke menu sales Kemudian di menu sales kita masuk ke enter sales Nah di menu enter sales ini kita panggil customer nya atau kita masukkan customer nya Disini namanya adalah toko elektro jaya Kemudian kita use Nah untuk terminya disini kita ubah Kita pakai COD saja Karena ini adalah retur penjualan Kemudian invoice nya disini Nomor faktur dari Nota kredit adalah NK 12 strip 1 NK 12 strip 1 Kemudian tanggal nya disini adalah Tanggal 7 ya Tanggal 7 Desember Tanggal 7 Desember 2020 Oke Kemudian di kolom ship ini Kita perhatikan Untuk membedakan bahwa ini retur penjualan atau penjualan disini adalah Jika meng input jumlah item Atau jumlah barang ini Maka di kolom ship ini Caranya kita gunakan tanda min Ya disini ada 2 unit berarti min 2 Artinya jika ada penulisan min 2 Ini adalah berarti ada pengembalian atau retur barang Sebanyak 2 unit Kemudian kita ambil nama barangnya adalah Portage Use Kemudian disini harganya adalah Harga penjualan dari barang yang di retur adalah Disini sebesar 18.500.000 Kemudian di tab Dan yang kedua adalah Disini ada pengembalian 1 unit barang Min 1 Atas nama barang satelit Ya dengan jumlah Pengembalian Per itemnya adalah 15.000.000 Jika sudah seperti ini Maka disini jumlah retur adalah 57.200.000 Disini sudah Sudah sesuai jumlah pengembalian barangnya Nilai pengembalian barang Tersebut adalah 57.200.000 Nah Untuk catatan kalian Sebelum kita rekod atau kita simpan Maka karena ini retur pembelian Maka Untuk barang ini harus kita setting dulu Kita klik panahnya disini Kita klik panahnya Perhatikan untuk setting barang disini I sell this item Karena ini adalah retur Maka disini harus kita ganti jadi Sales retur Use Oke Kemudian untuk jenis barang satelit pun sama Kita setting Yang dari penjualan disini kita ubah jadi Sales retur Retur Oke Nah jika sudah Barulah kita rekod Nah kemudian yang selanjutnya Setelah kita rekod Maka kita harus masuk ke register Untuk mencatat retur tersebut Register Kemudian disini tanggalnya adalah tanggal 7 Tanggal 7 Desember Disini kita buat tanggal 31 saja Desember Oke Nah Habis itu setelah itu kita masuk ke Retur and credit Baik Disini Tercatat tanggal 7 ada Retur penjualan Maka harus kita apply to sell Klik apply to sell Nah disini muncullah Seperti ini Nah ini ID nya kita masukkan Ya Oh sorry tanggalnya dulu kita masukkan Tanggal 7 Sorry Tanggal 7 Desember 2020 Baru kita masukkan nomor Fakturnya Atau nomor yang Tadi kita Retur NK 12 Strip 1 Nah setelah itu kita Bawa Perhatikan disini ada 2 Ada Tanggal 6 Disini ya Bahwa retur penjualan itu Adalah retur dari transaksi tanggal 6 Berarti kita Berarti kita klik yang nomor 2 ini Kita klik di kolom amount Apply Nah Sudah 57.200.000 Nah untuk diskon ini kita hapus saja Disconnya kita hapus saja Nah kalau sudah seperti ini kita record Nah disini sudah kosong Artinya Retur penjualan tersebut sudah Tercatat dengan baik Kalau sudah kita Close Transel Nah setelah kita selesai Mencatat transaksi Retur penjualan Karena kita tadi mengubah setting Persediaan barangnya Jadi retur Maka harus kita kembalikan Dengan cara Inventory Masuk ke item list Ini Masing-masingnya Keduanya kita atur lagi I sell this item Ini kita kembalikan ke Sales lagi Oke Kemudian yang satelit pun sama Settingannya kita kembalikan ke Sales kembali Oke Sudah Oke Close Nah itulah Bagaimana cara meng-input transaksi Retur penjualan Nah kemudian kita cari lagi Apakah masih ada retur Ya disini tanggal 11 dokumen transaksi nomor 13 Disini ada nota kredit Tetapi Kop perusahaannya adalah kop perusahaan orang lain Artinya jika ada dokumen transaksi Dengan nota kredit Kemudian kop perusahaan lain Ini berarti adalah transaksi retur pembelian Nah sekarang bagaimana cara meng-input transaksi Dokumen transaksi pembelian ini ke dalam ayo Caranya adalah Ya karena ini pembelian Maka kita harus masuk ke menu purchase Kemudian kita masuk ke enter purchase Nah baru disini suppliernya kita masukkan Ini dari PT Jayatek Ya berarti yang ini Use Ya kemudian ini kita ganti terminya jadi COD Lalu ini Tanggalnya kita masukkan tanggal 11 Bulan 12 Kemudian nomornya disini adalah NK Strip 1 NK Strip 1 Nah baru kita masuk ke kolombin Sama dengan retur penjualan tadi Cara meng-inputnya Kalau retur penjualan tadi menggunakan min Untuk meng-input jumlah barangnya Maka di Retur pembelian ini pun sama Kita gunakan min Nah disini kita ketahui bahwa Ada barang yang kita beli Karena rusak Dikembalikan sejumlah 1 unit untuk portage Dan 2 unit untuk Satelit Kita masukkan dulu untuk yang Portage Min 1 Nama barangnya portage Use Dengan nilainya 16 juta Ini sudah sesuai Kemudian yang kedua Kita masukkan min 2 Dengan nama barang satelit Dengan nilai pembelian 12 juta 500 Nah Kalau sudah seperti ini Perhatikan disini jumlahnya sudah 45 juta 100 Disini pun 45 juta 100 Nah Untuk retur pembelian Ini agak berbeda dengan retur penjualan Kalau retur penjualan kita harus Mengubah setting Di persediaan barang dagang Dengan tadi sales Jadi retur sales Kalau di pembelian kita tidak perlu merubah ini Cukup seperti ini saja Ini langsung kita record Setelah record kita masuk ke register Baru kita masuk ke Retur and Debitnya Ini kita Ganti Tanggalnya sorry Ini kita ganti tanggal 11 Bulan 12 Sampai tanggal Disini bikin 31 Desember Ya Kita masuk ke Menu return and debit Nah Disini Ini kita bisa langsung Apply to Purchase Nah Perhatikan disini Untuk Transaksi Tanggal 11 Ini adalah Pengembalian dari transaksi Tanggal 10 Berarti harus kita klik Di baris yang kedua ini Eh sorry Ini kita isi dulu tanggalnya Tanggal 11 Bulan 12 Disini nomornya adalah NK Strip 1 Kalau sudah Kita masuk ke sini Ya kita klik di baris yang kedua 45 juta 100 Nah ini sudah sesuai Baru kita record disini Ya selesai Setelah itu kita Close Cancel Ya saya rasa Ini yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan ini bisa membantu Kalian dalam belajar di rumah Terima kasih dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh